Halo semuanya, saya bertemu lagi dengan Yudi, bukan sama cerita pesekatan dari Jogelis Indonesia Di vlog ini Yudi bakal lanjut lagi ya untuk si update kartu barunya Di sini kita akan mendapatkan kartu baru untuk Evil Eye Ini infonya hadir di tanggal 11 September Jadi recording tanggal 13 ya Jadi kalau misalnya ini semenarik yang si Gishki Nanti kita sekalian coba aja Harusnya sudah keluar di Edo Pro Pas video ini di record Oke, yang pertama di sini kita mendapatkan ada Basil Trice, Familiar of the Evil Eye Level 3 Darkfin Effect Monster Attack 1000 Defense 2000 Yang dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu barunya ini Sekali pergiliran Efeknya ada dua Pertama jika kartu ini ada di tangan atau graveyard Dan selalu itu memiliki Evil Eye Monster Ini adalah quick effect Selalu itu bisa special summon kartu ini Tapi akan terbenis ketika meninggalkan field Efek kedua Di giliran lawan Ini adalah quick effect ya Langsung setelah efek ini resolve Link summon Satu Evil Eye Monster menggunakan material Menggunakan monster yang sebesar gunakan Yang sebesar menggunakan sebagai material Ketika melakukan Solute juga bisa menganggap Evil Eye Equip Spell Yang sebesar menggunakan sebagai Evil Eye Monster Dan menggunakannya sebagai material Wow Mantap sih ya Jadi kita bisa menggirkan link 3 dengan cukup mudah berarti Nah cuma disini Tidak tertulis including this monster Jadi ada kemungkinan si Basil Trash ini Tetap bakal ada di field ketika menggunakan efek keduanya Nanti kita coba tes aja Selanjutnya disini ada Evil Eye Resurrection Normal Spell Oh ini kartu terakhir ya Harap menggunakan masing-masing efek dari kartu benar ini Sekali bergiliran Efeknya ada 2 Pertama Kirimkan 1 Evil Eye Monster dan 1 Evil Eye Spell atau Trap Dari deck ke graveyard Tambahkan 1 Evil Eye Equip Spell dari deck ke tangan Dan juga di selgering ini Setiap kali sulut mengaktifkan Non Evil Eye Card Atau efek Kita bakal berkurang 500 life point Efek kedua jika sulutu link summon Evil Eye Monster Sulutu bisa banish Kartu ini dari graveyard Equip 1 Evil Eye Equip Spell dari graveyard Ke 1 Evil Eye Link Monster yang sulit menilikan Wah ini Dodo nya oke sih ya Jadi kita bisa menggunakan share the seal Untuk manggil yang link 3 Berarti ya share the seal bisa search Kartu Evil Eye Kalau gak salah Jadi kita bisa search si Resurrection Dan kita bakal bisa mengakses si link juga Artinya ya Menggunakan si Evil Eye Resurrection Artinya Ya tadi yang seperti dibilang Itu kita bisa akses ke link 3 Berkat adanya si Basil Thrice Nah kita coba cek aja ya Evil Eye Wih belum muncul ya Kalau ini recording tanggal 13 September Ternyata belum muncul di Edo Pro Sudah 100% sih sebetulnya ya Mungkin memang belum di update di Edo Pro Mungkin ya Mungkin karena si bagian ini sih ya Jadi codingnya agak berbeda Jadi mungkin belum dimasukin sama tim Edo Pro Atau mungkin juga mereka lagi sibuk ya Karena Edo Pro kan free gitu ya Dan mereka gak dapet bayaran ketika update Mungkin dapet bayaran dari orang-orang yang nyumbang sih Cuma kan ya Sumbangan kan gak bisa buat hidup Tapi yang pasti disini sih Dengan share ziel ya Jadi coba perlihatkan si share ziel Share ziel ini dia Kalau di normal summon Bisa search evil eye card Jadi kita bisa search Si evil eye resurrection Kita bisa pakai resurrection Untuk mengirimkan si Basil Thrice ini Bersama dengan Evil eye spell trap Nampaknya sih Belum ada yang bakal oke Ketika ada di grave Kecuali si gorgon gitu ya Mungkin kita bakal kirimkan gorgon Dan kita bakal Search si selain Kemudian kita bakal Menggunakan Si efek dari Basil Thrice gitu ya Si efek dari yang ini Efek pertamanya kita bakal Special summon Terus kita bisa equip Si siapa namanya Selain ke Si share ziel Yang artinya Next turn Kita bisa gunakan efek dari share ziel Untuk Ngancurin satu monster lawan Yang dipanggil melalui special summon Berulah setelah itu Kita bakal menggunakan efek dari si Basil Thrice ini Untuk melakukan Link Shokan di giliran lawan Dan ini berarti kita bisa Ada dua pilihannya Kita bisa Ke arah gorgon Atau ke arah si Zerziel Tergantung dengan Apa yang akan Kita lakukan Kalau misal ternyata Lawan itu Punya kombo Yang kalau dipotong Di tengah-tengah gitu Si efek monsternya Di negat Itu bakal Abis gitu ya Kombo nya Kita bisa Tanggil si gorgon Untuk Negat efek monster Gitu ya Karena ini pasti Akan terequip Oleh si evil eye of selain Kalau gak salah Disini nih Jadi kita bisa Equip Satu evil eye of selain Ke evil eye link monster Jadi kita bisa Equip Si gorgon ini Dengan Selain Yang tadi kita gunakan Sebagai link material juga Jadi Gorgon ini Punya Quick efek Untuk negat Satu efek monster Ataupun Kita juga bisa Ke arah si Zerziel Yang artinya Kita bisa Ngancurin Satu kartu Yang lawan Kendalikan juga Terus kita bisa Negat Efek monster Yang ditunjuk oleh Si Zerziel Good sih Jadi kita punya Dua disruption ya Hanya Dengan Awalan Zerziel doang Kita bisa Ngancurin Satu monster Yang dipanggil Special summon Terus kemudian Kita bisa Ngancurin Satu kartu Yang lawan Kendalikan Untuk Selain Sendiri Disini Ada Tambahan Nah ini Sebenarnya Untuk Ini Gak ada Terlalu tambahan Yang gimana Jadi Nampaknya Itu paling Itu paling Apalagi Kalau misalnya Di awal Kita Awali dengan Si domain Tentunya Ini bakal Lebih oke Lagi Si endword Jadi mungkin Untuk Evil Eye Seperti itu Kali ya Jadi Dengan dua kartu ini Ini menambah Power yang Oke sih Dan jelas Ini menambah Konsistensi Dari Si Apa namanya Evil Eye Karena durasinya masih pendek Sekalian jadi bakal bahas yang Ini juga kali ya Kita mendapatkan juga Ada Generator Boss Baru Dari pack yang baru Ini munculnya 12 September Tapi mungkin Ini pun belum ada ya Di Edo Pro Karena si Evil Eye Juga belum ada Mungkin ini pun Belum ada Kita lihat Yang pertama disini Ada Vara Ada bacanya apa ya Sideheart Of the Generator Bosses Level 9 Fire Fairy Efek Monster Attack Defense 200 Hanya dapat Menggunakan efek Kedua Dan ketiga Dari kartu Bonamini Sekali Pergiliran Efeknya ada Tiga Pertama Hanya dapat Menglikkan Satu Vara Ini Efek yang Standar Daripada Monster Generator Semuanya Kita hanya bisa Menglikkan Satu aja Masing-masing Efek kedua Jika kartu ini Ada di tangan Atau graveyard Sulut bisa kirimkan Satu generator Kart lainnya Dari tangan Ke grave Special summon Kartu ini Tapi akan terbenis Ketika Meninggalkan Field Ini ignition Efek ketiga Jika kartu ini Di special summon Sulut bisa Special summon Satu generator Monster Dari tangan Atau graveyard Kecuali Vara Lainnya Oke Jadi Dengan Si Vara Ini Kita bisa Dengan mudah Untuk Manggil Exist Rang 9 Ya untung Si Kelambetis Sudah gak ada Jadi Ke Iomungard Berarti ya Dan kalau Misal kita Punya Si Lopter Belum ada ya Kalau misalnya kita Punya Lopter Dan Monster Generator Apapun Berarti kita Juga bisa Langsung Manggil Si Exist Rang 9 Lopter Bisa Manggil Si Vara Vara Bisa Manggil Monster Generator Dan Kalau Misalnya kita Punya Vara Plus Monster Generator Apapun Juga Sama Aja Kita Bisa Mengirimkan Monster Generator Lainnya Tersebut Kita Special summon Vara Dan Kita Menggunakan Efek ketiga Dari Vara Untuk Memanggil Monster Generator Yang Tadi Kita Buang Ke Grey Walaupun Ini Bakal Terbiasa Ketinggalan Kalau Misal Dia Terdetach Itu Bakal Masuk Tetap Ke Grave Jadi Masih Aman Dan Next Berarti Kita Bisa Gunakan Efeknya Untuk Special Summon Generator Si Vara Itu Sendiri Oke Next Disini Ada Exist Baru Namanya Adalah Leivaten Generator Boss Of Shadows Leviathan Kayaknya Rank 9 Fire Veri Exist Efek Monster Ini Mungkin Upgrade Ini Yomongard Juga Belakang Attack Defense Durma Ratus Sama Dengan Material 2 Level 9 Monster Efeknya Ada 3 Pertama Sulutu Bisa Mengelikan 1 Leviathan Generator Boss Of Shadow Standar Efek Kedua Semua Monster Yang Lawan Mengelikan Akan Berkurang 1000 Attack Defense Efek Ketiga Lekuk Efek Sulutu Bisa Korbankan Kartu Yang Dipanggil Moleh Exist Summon Special Summon 1 Non Fairy Generator Exist Monster Dari Extra Deck Kemudian Sulutu Bisa Attach Kartu Dari Field Dan Atau Kedua Graveyard Sebagai Material Sampai Dengan Sejumlah Banyaknya Material Yang Kartu Ini Miliki 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 Tentang Field Field Filt Juga Bisa Kedua Filt Jadi Kita Bisa Menyedot Kartu Kartu Ini Kurang Lebih Jadi Kalau Misal Kita Punya Dua Material Si Leviathan Ini Kita Bisa Tribute Dan Kita Bisa Nyedot Dua Kartu Ini Bisa Jadi Kartu Going Force Yang Oke Jadi Kalau Misal Kita Punya Si Boss Bersama Dengan Satu Genreter Apapun Plus Lotter Itu Luar Biasa Berarti Kita Bisa Manggil Si Leviathan Kita Taruh Di Extra Monster Zone Dan Pas Draw Face Si Boss Akan Aktif Kita Bisa Manggil Si Har Gitu Misalnya Dan Kita Bisa Manggil Ada Cukup Banyak Token Kita Tinggal Tunggu Lawan Do Something Kita Bisa Negate Dengan Har Dan Kemudian Kita Bisa Melakukan Disruption Tambahan Dengan Si Leviathan Kita Bisa Tribute Leviathan Kemudian Kita Bisa Memanggil Si Yomungard Dan Kita Bisa Menyedot Dua Kartu Mantap Dan Disini pun Kita Tetap Bisa Memaksa Lawan Untuk Draw Tapi Kayaknya Untuk Si Boss Ini Untuk Efek Special Summon Itu Soft One Support Tensi Ya Oke lah Jadi Nampaknya Itu Tidak Perlu Menggunakan Efek Dari Yomungard Lagi Sebetulnya Tapi Sini Atak Dari Yomungard Cuma 2000 Sebetulnya Jadi Mungkin Ada Baiknya Juga Kita Aktifin Biar Ataknya Jadi 3000 Ya Tergantung Situasi Tapi Si Leviathan Ini Bagus Banget Untuk Disruption Jadi Kita Punya Disruption Tambahan Sekalipun Kita Tidak Bisa Mengakses General Boss Tidak Kita Bisa Menyedot Dua Kartu Minimal Menggunakan Si Leviathan Oke Jadi Itu Ternyata Kita Mendapatkan Ada Update Kartu Baru Untuk Generator Dan Juga Evil Eye Yang Belum Ada Di Edo Pro Pas Saat Yudi Review Ini Jadi Belum Bisa Yudi Tampilkan Kira Kira Kombon Seperti Apa Ternyata Mungkin Kalau Sudah Ada Di Edo Pro Sebelum Bisa Coba Sendiri Apa Yang Dilihat Aja Apakah Benar Seperti Yang Terjadi Atau Ternyata Ada Yudi Yang Kelupaan Oke Nanti Kita Bakal Tunggu Lagi Update Lainnya Dari Konami Sampai Coba Di Video Dan Jelah Terus Duelist Indonesia